Siang Tribun Terus, saat ini saya ada di wilayah kantornya Komisi Pemilihan Umum Bapak Tentu Long Agung Dan ini dulunya adalah lapangan tenus yang kemudian diubah menjadi gudang Jadi gudang ini nantinya akan menjadi gudang logistik KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada nanti Ini dari, jadi KPU hanya tinggal menerima jadi ya, ini hibah dari Pemkap Tulung Agung Dan kalau dari papan proyek ini nilainya hampir 1 miliar, tepatnya 960 juta Di CV pelaksana, punya CV Margahayu Engineering dengan konsultan pengawas PT Ciptaman Unggal Abadi Ini mulai tanggal 21 Agustus sampai selesai di 3 November Nah, ini kondisinya seperti ini, jadi rangkanya rangka baja, atapnya galvalum Cukup tinggi ya, mungkin tingginya 15 atau 20 meter Tapi kondisinya masih seperti ini Ya, jadi kurang berapa ya? Kurang Kurang 1 bulan lebih ya, kondisinya seperti ini Kita nggak tahu Nantinya kayaknya sih berupa ruangan kayak GUR gitu ya modelnya Jadi ruangan loss Jadi saat diserah terimakan Agak backlight ini susah Saat diserah terimakan kemungkinan masih belum ada isinya Jadi kita belum bisa memprediksi seperti apa nanti Tapi kemungkinan Gudang ini belum bisa dimanfaat ketika pemilu 2024 Yang pemilu legislatif ya Yang 14 Februari Jadi kemungkinan ini baru bisa difungsikan sepenuhnya pada saat Pemilu Bilkada ya Bilkada 2024 Kenapa lengkap memberikan hibah? Karena selama ini KP Kabupaten itu langsung memang belum punya gudang KP Kabupaten itu langsung mengandalkan gudang-gudang pinjaman atau rental Yang tersebut saja dari sisi harga lebih mahal daripada punya sendiri Jadi ini akhirnya PMK memutuskan untuk membuat Membangunkan gudang di bekas lapangan tenis Untuk dimanfaatkan KP Kabupaten itu langsung Kemarin memang sudah ada usulan untuk menyewa gudang ya Tapi memang harganya luar biasa Satu tahun itu bisa sampai 500 juta Jadi kalau membangun sendiri Hitungannya juga lebih murah Harganya memang hampir dua kali lipat dari sewa gudang Tapi kan untuk jangka waktu yang lebih lama Kondisi pembangunan seperti ini Dan karena itu KPU tolong aku Ini membuat plan B atau solusi alternatif jika memang nanti gudangnya belum selesai Jadi ini ada setu ruangan yang cukup besar yang akan dipakai untuk gudang sementara Ini tempatnya ini kantor utamanya KPU Dan disampingnya ini ada sebar ruangan Ini akan difungsikan untuk gudang sementara sampai nanti gudang yang sedang dibangun itu selesai Sedang dipel ya Sedang dibersihkan Tidak seberapa besar tentu saja gudang ini Kurang besar Untuk menampung Logistik pemilu maupun pemilu kada Pemilu kepala daerah Pemilu pemotong